Hai warganet semuanya, bro sis, ahi, uhti semua. Lagi rame nih di pekan ini ya tentang hipnotis, hipnotis yang dilakuin oleh Uyakuya kepada Ria Ricis gitu kan. Sampai heboh, sampai diberitakan di semua media nasional yang notabene-nya media mainstream ya. Arus utama, ada dari detik, ada yang dari mana lagi ini ya. Dari kompas, pikiran rakyat, wah pokoknya banyak dah. Jadi, masalah hipnotis ini ya cukup rame ya dari mulai hipnotis Ria Ricis, sampai hipnotis di pasar-pasar gitu kan. Nah, si Ria Ricis ini, gue gak akan bahas. Karena masalah ini kan masalah entertainment lah ya. Masalah dunia hiburan gitu kan. Toh ujung-ujungnya juga hanya nge-prank aja gitu. Hanya diberitain Ria Ricis ini, gak jadi katanya mau nikah gitu kan. Gara-gara sedih katanya karena si siapa itu, tekuriannya atau siapa itu ya. Katanya cuman pansos aja, panjat sosial. Tapi gue gak bahas itu gitu kan. Kalau itu mah, apa ya, cuman infotainment gitu kan. Nah, ini yang mau gue bahas ini, ini penipuan hipnotis bukan di dunia hiburan, tapi di dunia realita kejahatan gitu kan. Udah banyak dah contoh-contohnya yang ditangkap di Jakarta, pelaku-pelaku hipnotis gitu kan. Ada juga yang ditangkap di Sumatera, ya kan, di daerah Palembang gitu kan. Nah, ini yang mau gue ambil contoh misalkan kejadian hipnotis yang terjadi di Pasar 16 Ilir, Palembang, ya kan. Nah, ini menurut Kompol Edirahmat, ini menurut Kompol Edirahmat, ya kan, si gagah satu ini kan. Nah, si Kompol Edirahmat ini, ini kejadiannya tahun 2020 gitu kan. Jadi ada orang yang kena hipnotis di Pasar 16 Ilir. Nah, ini antara si pelaku dengan si korban ini tidak saling kenal. Kenapa tidak saling kenal? Karena baru ketemu gitu. Nah, jadi biasanya menurut Kompol Edirahmat ini, biasanya itu antara si pelaku dengan korban tidak saling kenal. Nah, kemudian juga biasanya orang-orang yang bukan tinggal di sekitaran Pasar 16 Ilir gitu. Artinya orang pendatang gitu. Contoh kasus, ada ibu-ibu yang nanyain alamat, yang nanyain tempat gitu kan. Nah, nggak taunya, udahlah ketemu sama dua orang nih kan, dua orang penghipnotis kayak gitu. Akhirnya dibujuk-bujuk lah, ditawari emas gitu kan, harganya itu sampai 7 jutaan. Akhirnya si ibu itu mau gitu, ngebeli emas itu. Tapi setelah dicek, ternyata emas itu palsu. Dan si ibu itu baru sadar kalau dia kena hipnotis kayak gitu. Akhirnya pelakunya udah ditangkap. Nah, terus bagaimana dengan fenomena hipnotis ini? Mitos atau fakta? Gitu kira-kira kan. Nah, kalau dilihat ya kan, masalah hipnotis ini memang fakta. Ilmu hipnotis itu memang ada. Dan pernah dulu itu dibikin kayak talk show ya, di Universitas Pajajaran gitu. Universitas Pajajaran menghadirkan beberapa dosen. Dosen yang dianggap mumpuni di bidangnya. Dosen apa aja? Dosen komunikasi. Ada juga dosen psikologi kan. Sampai ke dosen fisika gitu kan. Berarti memang hipnotis ini ada. Dan bisa dipelajari secara ilmiah. Ada beberapa keterampilan tentang hipnotis kayak gitu. Yang pertama itu hipnotis itu orang bisa melakukan hipnotis atau hipnosis. Yang pertama harus menguasai ilmu komunikasi. Keterampilan berkomunikasi. Orang yang pandai, merangkai kata-kata, merangkai argumentasi. Pokoknya yang begitu dah. Karena gak mungkin hipnotis itu dilakukan oleh orang yang gagap. Ya kan, coba aja kalau misalkan orang yang gagap ya kan. Mau coba-coba hipnotis. Ketemulah sama calon korban. Bu-bu-bu, tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Tolong. Mer-mer-mer-mer-mer-mer apa? Meriang. Merem bu, merem. Gimana gak akan jadi itu kan. Itu pertama kemampuan skill komunikasi. Kemudian juga dia harus menguasai ilmu psikologi. Bagaimana supaya orang itu ya bisa mengikuti gitu kan. Jadi harus mempelajari karakteristik tentang watak korban. Kayak gitu kan. Kalau korbannya watak-nya watak preman, oh gak usah dihipnotis. Itu kan gak akan bisa. Kayak gitu kan. Nah, jadi ilmu hipnotis itu betul-betul ada. Terus gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari ilmu hipnotis ini? Ya artinya kita pun harus punya kemampuan ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu penting. Kalau misalkan ada orang yang menawarkan sesuatu kan. Kita langsung, kalau ini misalkan mencurigakan, kita langsung potong aja. Misalkan orang nawarin emas. Bu, ini emasnya bagus. Oh maaf, saya gak ada duit. Saya gak bisa. Nah, otomatis kan. Itu gak akan ada lagi komunikasi sambungannya. Gak akan lagi. Udah berhenti di situ. Kayak gitu. Kita pun harus menguasai ilmu psikologi. Bagaimana membaca pikiran lawan bicara kita. Tapi kalau kitanya polos-polosan. Ilmu komunikasi kita gak punya. Ilmu psikologi kita gak tahu. Kayak gitu kan. Pasti kita bakal jadi korban dari pelaku-pelaku kejahatan hipnotis. Kayak gitu kan. Jadi intinya itu ya hipnotis itu ada kan. Tapi bukan berarti hipnotis itu kalau kita kena hipnotis jadi curcol. Jadi curha atau itu mah kan cuma dunia hiburan aja. Kayak gitu kan. Pokoknya kalau kita ketemu sama orang yang dikenal. Fokus konsentrasi. Sampai jumpa.